Bahrain menolak main di Indonesia, minta AFC dan FIFA pindahkan venue, begini tanggapan PSSI. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, menolak bermain di Indonesia pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 25 Maret 2025. BFA meminta AFC dan FIFA memindah venue dalam laga kontra timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Bahrain lewat sebuah pengumuman yang diunggah pada akun Instagram resmi Federasi pada Rabu, 16 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan itu dapat diketahui sejumlah alasan yang diajukan Bahrain kepada AFC dan FIFA untuk memindah venue dari Jakarta. Secara umum, Bahrain merasa keamanan mereka terancam dengan ulah supporter timnas Indonesia setelah aksi yang ditunjukkan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berkaitan dengan Ahmed Alkaf, wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia di match day ketiga fase grup C putaran ketiga. Reaksi keras supporter tanah air dirasa akan mengancam keamanan skuad Bahrain, tak hanya pemain tetapi juga staff tim lain. Karena itu, Federasi Bahrain meminta agar venue pertandingan nanti dipindahkan ke luar Indonesia. Selain ancaman, Bahrain juga merasa menjadi korban penghinaan dan pencemaraan nama baik. Sejalan dengan tekad asosiasi sepak bola Bahrain untuk menjamin keselamatan para anggotanya, ditulis Federasi Bahrain. Termasuk para pemain tim nasional, asosiasi tersebut kini sedang dalam proses memberitahu FIFA dan AFC tentang perilaku yang tidak dapat diterima. Seperti yang diketahui, Presiden AFC saat ini merupakan orang asli Bahrain kelahiran Rifa bernama Salman bin Ibrahim Al-Halifa. Tak tertutup kemungkinan, AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya bakal bersurat pula kepada AFC agar pertandingan tetap diadakan di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya tandingnya akan di Bahrain. Jikata Arya Sinulingga kepada wartawan, Rabu, 16 Oktober 2024. Soal keamanan, Arya menjamin skuad tim Nas Bahrain keamanan dan kenyamanan akan tetap terjaga.